Tampang Perong tampak berbeda dari ciri-ciri yang diungkap polisi. Perong telah ditangkap setelah 8 tahun menjadi buronan. Kini tampang Peggy Setiawan alias Perong pelaku pembunuhan Vina Cerebon dan Eki telah beredar di media sosial. Dikutip dari tribunews.com, Peggy alias Perong menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengajak teman-teman geng motor untuk memperkosa dan membunuh Vina Cerebon gara-gara cintanya ditolak. Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Poljules Abraham Abbas mengatakan penyidik telah berhasil menangkap 1 DPO kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cerebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. DPO tersebut adalah Peggy alias Perong atau yang kini diketahui bernama Peggy Setiawan warga Cerebon, Jawa Barat. Berdasarkan ciri-ciri yang disebar polisi, Peggy Setiawan alias Egi alias Perong sekarang berusia 30 tahun. Saat peristiwa pembunuhan terjadi, Peggy masih berusia 22 tahun. Terakhir, Peggy tercatat sebagai warga desa Banjarwangun, kecamatan Mundu, Kabupaten Cerebon. Peggy memiliki tinggi 160 cm dengan badan kecil, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Pada penangkapan yang dilakukan terlihat dalam foto yang beredar, pelaku memiliki rambut lurus bukan keriting. Polisi menangkap Peggy berdasarkan sejumlah informasi yang didapat kepolisian dari rangkaian penyelidikan sejak 2016. Meskipun begitu, polisi akan memproses ulang Peggy DPO Vina.